Dan saat malam hari itu terpancar sinar dari rupanya. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Ya sahabat Tribuners, berlanjut, itu kondisi sungai Kapuas saat malam hari itu sangat indah sahabat Tribuners. Tampak terpancar sinar dari rumah warga sahabat Tribuners. Ini saat jika kita berada di tengah-tengah sungai Kapuas ya sahabat Tribuners. Ini sahabat Tribuners. Dan ini saya berada di penyeberangan Bajong ya sahabat Tribuners. Penyeberangan Bajong ya, lebih dikenal dengan penyeberangan Bajong. Berada di Jalan Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, kalau dari desa Kuala Dua sahabat Tribuners. Kalau dari sungai Embangah itu berada di Kumpai Besar ya sahabat Tribuners. Dan saat malam hari itu terpancar sinar dari rumah warga dan beberapa tambak-tambak ikan juga ya sahabat Tribuners. Tadi kalau berada di tengah itu sangat bagus sahabat Tribuners. Dan ini kita sudah sampai di seberang dari penyeberangan Bajong ya sahabat Tribuners. Ya, disini juga terdapat beberapa pekong juga ya sahabat Tribuners. Dan sebelah sana juga dampak masih berlangsung aktivitas penyeberangan ya sahabat Tribuners. Ya, ada juga yang sedang mempersiapkan hasil dari tambak ikannya. Saya berada di sungai Kumpai Besar ya sahabat Tribuners. Saya berada di sungai Kumpai Besar ya sahabat Tribuners. Selamat malam. Kumpai Besar ya sahabat Tribuners. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.